Menurut aku 100 ribu itu worth budget Kalo kalian emang pengen punya bantal microfiber goes down Yang harganya gak 100 lebih, gak 200 lebih Tapi 100 ribu Kayak oke ini worth dicoba, boleh dicoba, recommend dicoba Dan enaknya juga kalian bisa atur Karena udah ada slatingnya Kalian kebesaran ketebalan atau kurang Kalian tinggal beli isiannya aja Kalian masukin sesuai keinginan kalian Hai guys, welcome back to my youtube channel Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan baik-baik Dan dijauhkan dari segala hal yang negatif dan buruk Amin So akhirnya kita akan mereview bantal lagi Dan langsung aja Oh tunggu, sebelum kita mulai reviewnya Buat temen-temen semua yang baru gabung Baru join di youtube channel ini Bisa subscribe youtube channel aku Clara Sarafenska Bisa juga follow tiktok dan instagram aku Dan juga subscribe channel aku yang baru Buat kalian yang suka dengerin musik Dengerin cover kalian bisa klik subscribe ini Nah hari ini kita akan bahas tiga jenis bantal Tiga tipe bantal aku punya Dan ini ada di e-commerce pastinya Dan harganya itu murah banget Karena cuma start Rp65.000 Udah gitu buy one get one Dan juga Rp85.000 dan Rp100.000 Tapi goose downnya udah berasa Jadi kayak wow oke juga nih Bojok nih boleh juga nih Nah apa aja jenis bantalnya Ini dia yang pertama aku punya Sintek goose down synthetic blend Lalu aku juga punya Hela soft comfortable signature Lalu aku juga punya Hela signature queen Nah ini ada yang standarnya juga Jadi perbedaannya hanya di beda ukuran Kalau yang queen lebih besar Kalau yang standar ukurannya kayak bantal lokal Jadi lebih kecil Tapi isinya semuanya bahannya tetap sama Nah ini ada ketiga jenis bantalnya Aku urutin yang pertama ada Sintek Ini yang silikon Lalu yang kedua ada Hela standar Ini microfiber Dan ada Hela queen Microfiber juga dengan ukuran yang lebih besar Nah kalau kalian misalkan beli produk ini Sampai rumah Terus kalian udah unboxing Kalian mau pakai sarung Dan mau pilih mana yang punya kalian Sayang banget ini gak ada Kayak bandrolannya gitu loh Kayak bandrolan namanya Misalkan ini si Sintek Ini si Hela Ini si apa gitu Jadi kalian harus melihatnya sendiri Dan merasakannya sendiri Dan merabahnya sendiri Ini tuh si siapa Ini tuh si siapa Karena mereka semua ini bertiga Bener-bener polos tuh Gak ada bandrolan brand Atau kayak nama produk kayak gitu Tapi kalau kita udah pegang Ini langsung berasa Oh ini Sintek Oh ini silikon Oh ini microfiber Kayak gitu Nah langsung aja kita mulai dulu Dari yang Sintek Di tangan aku udah ada tipe Sintek Kalau kalian lihat ini ukurannya Standar Standar lokal Jadi memang bukan tipe yang besar Dan juga untuk ketebalan firm Atau softnya itu Menurut aku juga ini medium Jadi kayak gak terlalu firm juga Gak terlalu soft juga Tapi pada saat ditidurin tuh Dia gak lempes Gak kempes gitu Dan untuk harga bantal Bantal 65 ribu Buy one get one Lagi promo Menurut aku Dengan dia kasih fitur Sleting itu Udah nilai plus banget Karena bantal puluhan ribu Biasanya tuh gak Gak dikasih Sleting kayak gini Buat kita bisa isi ulang gitu Biasanya kalau bantal-bantal Yang puluhan ribu Itu paling kalau udah kempes Aku gunting Aku isi Terus aku jahit Serepot itu Tapi di si Sintek ini Dia udah memikirkan itu Karena mereka juga tau Kita pun tau Bantal makin lama Makin kempes Jadi dia udah rancang Kasih selating Walaupun ini bantal Yang harganya ekonomis banget Tapi tetep dikasih selating Bantalnya sendiri gimana Pas dicoba Nah ini kalau kalian lihat ya Ketika kena tekanan Bantalnya tuh segini Dari segini Pas dipeluk Atau ditekan Gak beda jauh ya Tetep agak tebal juga Tetep segini Nah buat kalian yang suka komen Cobain dong Tidur bantalnya Kayak gimana sih Sensasi rasanya Atau kelihatan di video Kayak gimana Nah kayak gini ya guys Ini aku tidurnya Udah pas di tengah Di tengah-tengah Dan kalian lihat ya Ininya masih mumbul Gak kempes Yang peng Kayak Apa ya Apa sih bahasanya Yang kalau Lempes ilang gitu Tapi ini tetep Masih ada kencengnya gitu guys Tuh Kalau untuk aku Untuk silikon ini Termasuk medium To form sih Kalau buat aku Sebagai cewek ya Karena dia itu Silikonnya gak lempes Gak kempes Jadi dia agak Masih ngebentuk gini Kenceng Cuman karena dia Bukan micro fiber Jadi buat aku Ini lumayan kenceng Di leher Tapi kalau sekedar Cuman buat tidur sebentar Tidur sambil main Sambil nonton Aku pikir Masih gak apa-apa Tapi kalau aku mau Pakai ini Aku misalkan Pengen lebih lembut lagi Vibesnya Rasanya Mungkin aku akan keluarin Si darkronnya Yang ada disini Silikonnya Aku akan keluarin Jadi akan lebih kempes Lebih kecil lagi Lanjut Sekarang kita ke tipe Yang Hela Ini yang micro fiber Ini sebelah sini Adalah yang standar Yang ukuran standar Lokal Dan sebelah sini Adalah yang queen Jadi ukurannya Lebih besar Jadi dia itu sebenarnya Lebih ke ukuran jumbo 50 x 70 Ini yang 40 sekian Kali sekian Tuh Bisa kelihatan Bedanya Lebih panjang Dan otomatis Lebih lebar juga Tuh ya Tebalnya kalian bisa lihat Beda ya Nah kalau secara kasat mata Pasti aku jamin Kalian bakal pilih Yang ini dong Yang gede Yang enak Yang kayak lebih empuk Kayak gitu Tapi nanti kita akan lihat Sama-sama Gimana sih rasanya Ketika dipakai Tapi sebelum kita lihat Rasanya kayak gimana Ini aku mau kasih tau Kalau Si dua bantal Hela Ini juga sama Mereka dikasih fitur Sleting Jadi ini mau bantal Yang tadi Yang si Sintek Atau si Hela ini Semuanya udah ada Sleting ya Tiga-tiganya Semua ada Sleting Jadi sebenarnya Tinggal diatur aja Sesuai sama Keinginan Atau Keenakan Badan kalian Tebelnya Tipisnya Seberapa banyak Fiber yang kalian pengen Nah Tapi bedanya Si Sintek Sama si Hela itu Selain beda Mikrofiber Kalau yang tadi itu Silikon Ini mikrofiber Dia mikrofibernya itu Fibernya juga Tipenya tuh Cooling fiber Jadi Fibernya ini Nggak bikin panas Di kulit kalian Atau dia tuh Nggak bikin gerah lah Intinya meminimalisir Kegerahan Kepanasan gitu ya Keangetan Saat kita pakai bantal Karena si Fibernya ini Tipenya cooling Jadi dia kayak Lebih kasih sensasi Dingin Walaupun mungkin Bukan yang langsung Kayak Oh bantannya dingin Kayak kita Kalau pakai tensel Langsung beda kan Spraynya nih Langsung beda Oh dipegang dingin Nah ini tuh Nggak Nggak sebeda Se drastis Langsung Oh ini bantal dingin Nggak Tapi mungkin Dia tuh mengurangi Harusnya tuh Kalian udah ngerasa Anget gitu ya Atau panas Gerah gitu Kadang kita pernah kan Pakai bantal Gerah panas gitu ya Apalagi kalau nggak pakai AC Tiba-tiba kayak Anget gitu Kadang pakai AC pun juga Suka panas kan Kadang-kadang Kenapa makanya orang suka Balikin bantalnya Biar kayak dingin lagi Nah mungkin Si cooling fibernya itu Akan membuat Harusnya kita udah ngerasa Anget tapi Dia nggak bikin kita Ngerasa panas Anget gitu Jadi tetap agak Cool Sejuk Kayak gitu Ini adalah Hela yang standar Yang ukurannya lebih kecil Ukuran lokal Bagaimana jika ditidurin Nah Setebel ini ya Besti Tuh Walaupun dia ukurannya lokal Standar Tapi dia tetap tebel Dan kalau di aku Sebagai cewek Again ini Ketebelan buat aku Kekencangan gitu Kayak tinggi banget Tapi untuk sebagai Penahan tidur Maksudnya kadang tuh Kita tidur kan pakai Dua bantal ya Kayak atas dan bawah Menurut aku ini Oke sih Buat jadi penahan di belakangnya Karena ini kenceng gitu Terus dia nggak lempes Nggak penyok Mungkin kalau cowok-cowok Akan suka kali ya Cuma memang Dia itu Sensasi Gus daunnya Menurut aku kurang Entah karena dia Ketebelan Malah jadi bikin Kurang gus daunnya Atau memang Tipenya tuh begini gitu Tipe bantalnya Kayak gini Oke kita coba Tidurin Si bantal ini ya Nah Guys Ini diantara Tiga bantal Aku paling suka Yang ini Variannya Jadi ini Pas ditidurin Itu nggak Bikin kayak Kayak ketonjok Gitu loh belakangnya Sebenarnya bukan ketonjok sih Mungkin karena aku cewek Jadi kalau dapet bantal Yang keras Kenceng Itu agak ngerasa Kayak lagi ditahan Gitu pundaknya Tapi di bantal ini Ini tuh kayak Lebih berasa Gus daunnya tuh Lebih enak Feelnya ditidurin tuh beda Kita coba sekali lagi ya Kita coba sekali lagi Nah Kelihatan nggak Kayak Lebih nyaman Lebih enak Tuh ya Dan ini kalian bisa lihat ya Ini medium to firm juga Jatohnya Nggak terlalu Tebel Tapi Nggak kempes Tipis Tapi ditidurin Masih feelnya enak Berasa enak Nah Kalau kalian sendiri Kira-kira Kalian lebih suka yang mana Pilih yang mana Kalau aku pribadi Aku pilih Hela Signature Yang Queen Karena itu yang paling Mendekati Level Keenakan Kenikmatan Yang sesuai sama aku Dan harganya juga Menurut aku 100 ribu Itu world budget Kalau kalian emang Pengen punya bantal Microfiber Goose Down Yang harganya Nggak 100 lebih Nggak 200 lebih Tapi 100 ribu Kayak Oke ini worth dicoba Boleh dicoba Recommend dicoba Dan enaknya juga Kalian bisa atur Karena udah ada Slatingnya Kalian Ketebelan Atau kurang Kalian tinggal beli Isiannya aja Kalian masukin Sesuai Keinginan kalian Nah sebelum lupa Ini aku Aduh ketinggalan Aku udah siapin Sarung bantalnya Dan ini kita akan Lihat gimana Dipakein Sarung bantal Apakah ukurannya Dia cocoknya Yang mana sih Aku akan coba Di dua jenis Yaitu di Hela Yang standar Dan Hela Yang Queen Nah ini kita coba Yang Queen Pake spray Kendra Karena spray Kendra Itu ukurannya besar Bukan ukuran Standar lokal Jadi dia Harusnya muat Dipakein ini Dan ternyata Bisa kita lihat Pas ya Tuh Ininya pas Nggak ngangap-ngangap Tertutup dengan baik Ini Perawakan Penampakan Ini hasil Pake sarung bantal Kendra Yang ukuran Queen Yang ukuran besar Ternyata pas Dan masuk ya Jadi buat temen-temen Yang nanya Sarung bantalnya apa Ini Udah aku kasih contoh Tuh ya Kalo pake Kendra Masuk dia guys Nah kalo yang Hela Standar Kita cobain Di sarung bantal Fata Nah sarung bantal Fata ini Biasanya Sarung-sarung Dengan ukuran Lokal Jadi gulingnya Ukuran kecil Bantalnya Ukuran kecil juga Kita cobain Di sarung bantal Fata Apakah dia Muat Btw ini Sarung bantal Fatanya Kalian bisa beli Yang udah paketan Misalkan sama Spray Yang sorong Atau spray Apapun Kalian bisa beli Karena ukurannya Sama aja semuanya Atau bisa juga Beli spray tambahan Nah Ini dia Kalo pake Sarung bantal Fata Pas juga Muat ya Gak sempit Gak kesempitan Tapi masih ada Longgarnya dikit Tapi ini Menurut aku Segini tuh pas Gitu Kalo terlalu sempit Terlalu ngetap Dia akan jadi Makin keras Bantalnya Tuh Pas ya Pake sarung Bantal Fata Udah Dispil ya Guys Jadi kalo buat kalian Yang nanya-nanya Sarung bantalnya Apa Nonton videonya Udah aku kasih tau So segitu aja videonya Thank you for watching Semoga video ini Bisa memberikan Manfaat Atau memberikan Pencerahan Buat temen-temen Yang lagi cari Bantal Affordable Pokoknya Semakin hari Semakin hari Kita akan mencari Bantal-bantal Bagus Yang affordable Dan ramah Di kantong juga Oke Supaya kalian juga bisa Tidur dengan nyaman Tidur enak Tanpa ngeluarin Budget berlebih Atau budget Yang tidak harusnya Dikeluarkan So Jangan lupa di subscribe Thank you for watching guys Bye bye